Tiko sang putra mengungkapkan pekerjaan sang ibu Annie dulu. Tiko dan orang tuanya dulu hidup sangat berkecukupan. Diketahui sebelum depresi karena ditinggal suami, ibu Annie sempat bekerja sebagai pegawai kantoran. Ternyata ibu Annie merupakan satu rekan kerja ayah Tiko sendiri. Pertemuan itu menjadikan mereka cinlok hingga kini akhirnya berpisah. Seperti apa kisah selengkapnya. Sosok ibu Annie wanita depresi yang viral karena ditinggal di rumah mewah tanpa air dan listrik ternyata pernah bekerja kantoran di masa mudanya. Hal itu pun diungkapkan Tiko anak semata wayangnya yang selama 11 tahun merawat ibu Annie di rumah mewahnya tanpa air dan listrik. Seperti diketahui ibu Annie yang dirawat sang anak, Tiko mengalami gangguan jiwa. Keinginan tetap tinggal di rumah mewah tersebut dilakukan Tiko ternyata karena ibu Annie enggan beranjak pergi dari rumah mewahnya tersebut. Hidup mewah sejak kecil keseharian Tiko berubah drastis di usia remaja sejak 2011. Tiko ditinggal pergi sang ayah Herman Muji Susanto. Diakui Tiko ayah dan ibunya berpisah karena perceraian. Usai berpisah dari ibunda Tiko sang ayah pun konon pulang ke Madiun. Sejak kepergian sang mantan suaminya itu kondisi ibu Annie menjadi takaruan diungkapkan Tiko. Ibunya bertingkah layaknya orang dengan gangguan jiwa. Lantas siapakah sosok ibu Annie ini? Bercerita dengan Irvan Jayani di laman Youtube Bang Breu TV. Tiko belak-belakan membongkar fakta terkait masa lalu orang tuanya. Tiko mengaku masih ingat betul dengan puluhan tahun silam saat masih hidup berjaya dengan kedua orang tua yang harmonis. Kini Tiko bekerja sebagai satpam di komplek rumahnya. Tiko mengaku dulunya hidup berkecukupan. Terkait pekerjaan kedua orang tuanya, Tiko menceritakan bahwa sosok kedua orang tuanya sama-sama pegawai kantoran. Ternyata dulunya ibu Annie dan sang mantan suami Herman Muji Susanto adalah pegawai kantoran. Tak hanya itu saja, ternyata orang tua Tiko ini kenal berawal dari sama-sama satu kantor hingga menikah. Tak cuma sekedar pegawai, ayah Tiko juga dulu rupanya seorang supir pribadi dari kantor. Hal itu yang memicu pendapat dari tetangga Tiko bahwa mantan suami ibu Annie adalah seorang pejabat. Tak hanya itu saja, tinggal di rumah mewah yang terbang kalai diakui Tiko bahwa dirinya kerap diganggu hal-hal yang mistis. Mengakui ibunya ODGJ, Tiko sempat menolak saat ibu Annie dibawa dinas sosial ke rumah sakit jiwa. Kendati demikian, Tiko mengakui bahwa keluarganya memang kerap diganggu hal-hal yang berbau mistis. Tak cuma ibunya, Tiko juga mengaku sang ayah pernah diganggu hal-hal mistis. Namun gangguan itu hilang usai sang ayah dan ibu cerai serta pindah ke Madiun. Kini ibu Annie telah dirawat di rumah sakit jiwa atas persetujuan dari Tiko. Tak lagi sendirian, Tiko pun kini berteman dengan YouTuber ternama. Para YouTuber pun bahu-membahu membantu Tiko untuk membersihkan rumah mewah yang terbang kalai 11 tahun. Oke teman-teman, itu sedikit berita dari channel Vlog Berita Sampai. Ketemu lagi di berita-berita selengkapnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!